Sementara itu pemirsa di Jakarta, Kuasa Hukum Keluarga Pina mendatangi Komnas HAM mengadukan penghapusan dua daftar DPO oleh Polda Jawa Barat. Pihak Kuasa Hukum sekaligus berkonsultasi terkait tuntutan uang ganti rugi atau restitusi kepada para pelaku. Kuasa Hukum Keluarga Pina mendatangi Komnas HAM Senin pagi. Dalam pertemuan, Keluarga Pina menyampaikan perkembangan kasus pembunuhan Pina kepada Komisioner Komnas HAM. Pada kesempatan tersebut, Kuasa Hukum Keluarga Pina mengadukan dua daftar pencarian orang DPO yang dihapus Polda Jawa Barat pas kependatapan Pegi alias Perong. Kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani, kasus Pina. Dan kami menceritakan kronologis, kemudian dari segala hal sampai ke DPO, yang sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada dua yang tidak ada, nah ini yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Kemudian kalau perial restitusi, itu nanti kami akan bicarakan terlebih dahulu dengan Pak Hotman, hasil dari pertemuan kami hari ini dengan Komnas HAM. Selain itu, pihak Kuasa Hukum juga berkonsultasi dengan Komnas HAM terkait tuntutan uang ganti rugi atau restitusi kepada para pelaku. Adanya restitusi dari Kuasa Hukum, Keluarga Pina dibenarkan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Siombing. Itu yang dilaporkan ke kami oleh Kuasa Hukum dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Pina dan juga terkait dengan kepastian adanya komensasi dan restitusi terhadap keluarga korban. Komnas memastikan akan segera menindaklanjuti aduan dari pihak keluarga Pina. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dandi Bernadi, Ainews, melaporkan.